Semangat pagi untuk teman-teman semuanya yang sedang beraktifitas untuk hari ini, semoga kalian dilancarkan urusannya, amin Oke, halo, selamat, apa ya, selamat ini, selamat menunaikan ibadah puasa Kembali lagi sama aku Ridayah Nuarista, kali ini aku akan memberikan informasi tentang pos-pos di perempatan, di perempatan, pos apa di perempatan ya Contohnya di perempatan, eh bukan di perempatan, benar gak sih di perempatan Mayangan, terus di King, itu daerah apa ya, namanya King ya Benar gak, King, terus di TWSL, terus di Zipur, di Mayangan, itu pos apa sebenarnya, itu pos di Swoop katanya ya Soalnya warna biru, soalnya juga ada tulisannya ya kan, tapi di tulisan itu ada tulisan namanya poster padu Poster padu, buat apa sih, aku yakin pasti buat teman-teman semuanya itu gak ada yang tau Poster padu itu buat apa dan siapa sih yang menempati itu ya kan Aku juga ada video-video ini, kemarin aku sudah terjun langsung sih, terjun langsung aku katanya Bukan, bukan aku sih, tim aku, aduh My team, oh iyo iyo iyo, bukan kayak gitu ya Kita langsung lihat aja video-video yang pertama Nanti aku akan berkomentar dan aku akan meminta komentar kepada bapak-bapak yang terkait ya kan Biar kita semua jelas ya kan, ini bukan menyudutkan dan juga kita tidak menyalahkan Tapi kita meluruskan, membenarkan, ya kayak gitu lah Pokoknya ini kayak gitu, kita next, kita lihat-lihat yang pertama ya Ini ada di Tuh, dan aku juga akan menampilkan komentar warga sekitar yang, ah gitu lah pokoknya Kita lanjut yang pertama, di Geladak Serang Oh iya, di Geladak Serang, sorry ya, tadi juga di Geladak Serang Nah, ini yang di Geladak Serang Ini di Geladak Serang ada ya, pos pantau terpadu Wah, oke sih, dari luar oke Bersih ya kan, ada pintunya, segitulah Nah, ini juga bersih ya Wah, tetap, wah ada sapunya itu, wah keren Berarti ini pos yang bersih, wah itu Masih terjaga, meskipun tidak ada yang menempati pada saat itu Gitu Nah Itu yang dari Geladak Serang Berarti kan posnya itu, posnya bersih Terbukti disitu ada Sampu, eh sampo, salah Ada sapu, ada cikra, dan lain-lain Nah, itu adalah pos bersih Nah, disitu juga Apa ya Termasuk pos i, apa Isiden Eh, bentar Aku gak mau salah disini Aku akan bacain buat kalian Nah Ini ya Oke, apa kita lanjut aja dulu ya Kita lanjut aja dulu Nanti penjelasannya ada di belakang aja ya Biar kalian penasaran Yuk, ini yang kedua Di Kademangan Bener gak sih? Kademangan Oh ya, ada di Kademangan Ini ada di Kademangan Ini jalan apa ya namanya Nanti aku tulisnya jalannya di bawah Biar teman-teman semuanya tahu Oh, kalau di ini Oke Post, pantau, terpadu Tapi Gak ada pintunya Gak ada jendelanya Ini buat apa sih pak? Sih Ya iya Buat apa sih pak? Buat apa ya ini? Ya kita nanti akan jelasin ya ke kalian semua Buat apa? Buat apa? Nah ini kondisi sekitar di Post tersebut Ya kita lihat Nah ini Nah itu di sekitar-sekitarnya ya teman-teman Kondisi sekitar post-postnya seperti itu Ini yang ada di Kademangan Nah ini kita lihat lagi Dari dalam penampakannya Seperti apa Oh ya tetap kotor ya Nanti aku akan jelasin Dan memberitahu Info yang Ya ntar lagi ya Kita lihat dulu aja semuanya Yang ada di post-post di Probolinggo ini Seperti itu Gak sama kayak yang tadi ya Yang di mana? Di geladak serang itu bersih Atau memang ini gak ada yang bersihin ya Oke 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 Nah kita lanjut yang ke Selanjutnya yang ada di King ini teman-teman Ini ada di King Ini di deket Apa ya? Udah lah jangan banyak-banyak ya Kita lihat aja di King Mungkin teman-teman banyak penasaran kan Ini di King itu Buat apa sih? Kayak gitu-gitu kan Pasti lah Iya pastilah kayak gitu Ada yang di Pilang Ini ada yang di Pilang juga Tenang-tenang-tenang Kita lihat dulu yang di King ya Nah ini di King Kita lihat Post-nya itu memang kecil Tapi ada di pojokan disini Di pojokan apa ini ya? Perempatan apa ya? Perempatan jalan Ini buat apa sebenarnya? Oke nanti kita akan menjawab semuanya Pertanyaan-pertanyaan teman-teman disana Semua yang masih bertanya-tanya Buat apa sih ini sebenarnya? Post-nya kok gak pernah dipakai? Kok gak pernah kelihatan ada pegawai yang ada disitu atau gimana? Gitu ya Oke kita akan menjawab semuanya Nah ini terus ada yang di Mayangan teman-teman Ini ada di Mayangan Kita lihat dulu yang di Mayangan Wah ini kondisi dari dalam Ini kondisi dari dalam Wah kita lihat Keren banget Bisa shoot dari dalam Oke kita shoot dari dalam dulu ya guys Nah ini kondisi dari luar Yang pertama kita lihat pasti ada yang seperti ini Ini juga ada tulisannya Post pantau terpadu Buat teman-teman yang daerah sini Ini daerah Mayangan ini Silahkan komen di bawah yang bener Eh yang bener Yang kasih kita info Tentang post ini Ini sebenarnya Buat apa Biar kita sama-sama Apa ya Tahu informasi tentang post-post yang ada di Probo Linggo ini Post diskup Namanya Oke Nah itu Kondisinya gimana di dalam Ya bersih paling Oh ini kita lihat kondisi yang di dalam Ini kondisi yang di dalam Iya cukup juga Juga poter ya Buat Gak ada yang bersihin mungkin Nah itu yang dari Mayangan Ini yang ada di TWSL TWSL itu deketnya Ke Bone Binatang gitu ya Di sana Dimananya kita Kita lihat aja Nah Ada apa yang di TWSL itu Wow Ini yang di TWSL ini Yang ada di Perempatan Lampu Merah itu ya Nah ini yang sering-sering Disini berarti Ini jalan pantura Ya gak sih pak Bener ya Jalan pantura Banyak Apa ya Nah banyak Terk-terk yang lewat Oke Kita langsung lihat Yang ada di dalam Kondisi di dalam Seperti apa Apa iya ini terawat Atau tidak Wah Kotor ya Banyak sampah Ayo Buang sampah di tempatnya Nah ini kondisi yang di dalam Soalnya ini Gak ada kursi Gak ada apa ya Memang kotor sih Atau mungkin Memang bapak-bapaknya Belum sempet Untuk membersihkan Seperti itu Wah ada tanaman Tanaman apa ini Tanaman paku apa ya Aku lalu Aku tanaman Nah itu kondisi yang ada Di dalam teman-teman Kotor ya Nah mungkin ada teman-teman Yang bertanya-tanya Sebenarnya itu buat apa sih Buat apa Buat apa Kita lihat yang ke Ini dulu ya Yang ada di zipur Biasanya yang sering lewat Disini tuh aku ya Tapi aku juga gak tau Ini buat apa Aku juga bertanya-tanya kan Nah itu juga ada Kursi disitu Itu buat apa sih pak Pasti semuanya kayak gitu Nah ini kondisi dari luar Di dalamnya ya sama Sama kayak Video-video sebelumnya itu Oke Jadi seperti itu teman-teman Kita langsung jawab aja ya Nah Ini aku juga ada Dari bapak Kepala Dinas Perhubungan Bapak Sumadi Ya wah Bapak Sumadi Penjelasannya ini gini Katanya Poster Poster Badu Dishub ada dua Yang pertama di bagian timur Ada Eh di pos Pantau Randupanger Di bagian barat Ada di pos Pantau Pilang Masing-masing pos Terdiri dari Tiga unsur Katanya Unsur Satelantas Dishub Satpol PP Oh banyak unsurnya Kodim Dan Yon Zipur Masing-masing satu orang Berarti satu Eh Satu pos itu bisa Terdiri dari Satelantas Dishub satu PP Kodim dan Yon Zipur Gitu teman-teman Jadi Buat teman-teman yang bingung Ini gaweo Posnya kok Ono Iki Ono Iku Ternyata ini penjelasannya Dari Bapak Sumadi Bapak Kepala Dinas Perhubungan Oke yang selanjutnya ini Operasionalnya 24 jam Terbagi Dua shift Oke siapa Poster Poster padu mana Yang tidak berfungsi Katanya Bukan tidak berfungsi Sebenernya ini teman-teman ya Ini dijawab lagi Pos Sekarang kan Pos-posnya juga dipakai Untuk Pos pemantauan Mudik Pencegahan Covid-19 Gitu katanya Nah ini juga ada Nah Pos mana yang Gak pernah dipakai Ya kan Nah itu tadi kan Kita sudah tau kan Banyak yang Pos Banyak pos-pos yang Tidak terpakai Seperti Tadi ada di King Terus Yon Zipur Mayangan Mana lagi Gradak Serang Terus Kademangan Yang tadi aku sebutin Di awal itu Ternyata itu adalah Pos pantau Isi dentil Yang gak tau Pos Pos pantau Isi dentil Itu ternyata Pos yang dipakai Untuk Hanya Ada Kegiatan tertentu Seperti Karnaval Itu pasti ada Ada Apa ya Ada Bapak-bapak yang Pasti akan menjaga Di sana Seperti itu Jadi pos Isi dentil Setelnya tersendiri Itu Dipakai Kalau ada Makanan di meja Bukan Kalau ada kegiatan Yang memang Besar Seperti yang Ada kemacatan Kemacatan gitu Baru ada Bapak-bapaknya Seperti itu Seperti karnaval Apalagi mas Karnaval Terus Hah Pameran Car free day Bisa Apalagi Banyak ya Kegiatan-kegiatan kita Kayak ada pawai Atau sekarang juga Ada pencegahan Apa mudik itu ya Ada pencegahan mudik-mudik Itu covid-19 Yang corona Untuk dilarang Masuk di kota Propulinggo Itu ada Nah seperti itu Teman-teman Jadi yang gak tau Berarti Pos-pos itu Bisa menjadi Halte juga Untuk kalian Menunggu angkot Menunggu bis Menunggu hujan Itu kan Menunggu dia Yang tak pasti ya Tunggu aja di Pos itu Pos pantau Incidentil Pola nemu Kan hujan-hujan Terus dia sendiri Kamu sendiri Jadi kayak Wah Nggak-dak Halo aja ya kan Kan kita kan gak boleh Bertemu sekarang Loh Karena covid-19 Nah seperti itu Jadi Buat teman-teman Yang gak tau Ini sebenernya Buat apa Ya kalian boleh disana Berteduh Boleh disana Tapi jangan Sampai jangan Tidur disana Gak boleh Tidur disana Nah kayak gitu Berarti kan Ini semua Berarti untuk Kenyamanan kalian semua Kenyamanan kita Kenyamanan aku Dan kamu Aku nyaman Sama kamu Ya kayak gitu lah Nah untuk Kalian yang belum jelas Nanti kita akan Jelasin lagi Kepada bapak Siapa kita akan Mendatangi Ini atau Ya Untuk memperjelas Semua ini Kalau kalian gak jelas Sama aku ya Ya sini aku jelasin Aku beri kejelasan Oke seperti itu Dulu teman-teman Karena Ya memang Apa ya Oh enggak Belum selesai Mas kalian kok gak Ngingetin aku Kalau ini belum selesai Bye Kita lihat dulu Tanggapan-tanggapan Warga sekitar Tentang Ini apa Pos-pos ini Ada ibu-ibu Dan bapak-bapak Kita lihat ya Silahkan Oke assalamualaikum bu Waalaikumsalam Dengan ibu siapa ini Ibu Ike Ibu Ike ya Ibu Ike ya Gimana bu Pendebatnya Ibu Ike tentang Pos pantau yang ada Di traffic light itu Sudah lama gak dipakai Sudah lama gak dipakai ya Itu gak ada Tindak lanjutan dari dis Tidak ada Gak ada Itu Berapa tahun bu Hampir Tiga tahunan Tiga tahunan ya Itu biasanya dipakai apa sih Semestinya tuh Dulunya kan Ada polisi juga Disitu Tapi sekarang gak ada Ada kalau malam ngepam Tapi gak disitu Kadang ada disini Oh Di itu ya Di postnya berarti Di postnya Cuma kadang Cuma ambil Gambar saja Pirim mungkin Cuma Buat laporan Iya Apakah sebelumnya Ada ketenangan gak bu Disini Sudah pernah Nah kemarin Lusai itu juga Ada Soalnya gak mematuhi Traffic lightnya Peraturannya gak dipatuhi Merah Jalan Akhirnya Ada sepeda motor Keserepet truck Oh gitu Wah harapannya Ibu sendiri Ya kalau ada Polisi disitu Mungkin Masyarakatnya bisa Mematuhi peraturannya Kalau sudah Waktunya berhenti Ya berhenti Tidak langsung Berjalan Supaya tidak ada Kecelakaan Dulu aja Terima kasih Nah itu dari ibunya Sekarang bapaknya Silahkan pak Assalamualaikum pak Dengan bapak siapa ini Bapak Pak Cung Pak Cung Oke Sampaian ngerti pak Itu tempat apa Post apa itu pak Oh Anu itu Postnya Discoop Oh disoop ya Iya Itu apa Biasanya dibuat apa sih pak Sekarang Ada 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 orangnya Iya ada Ada orangnya Dulunya Jadi apa itu pak Ya postnya Discoop itu Oh Postnya disoop berarti Iya Ketahunya bapak Memang Postnya disoop ya Iya Itu sudah lama pak Kosong Oh sudah lama kosong Berapa tahun pak Sudah tahun pak Sudah bangun juga Oh Mulai bangun Caranya di tempat Makasih pak Nah Seperti itu Mungkin bapak-bapaknya Belum tahu ya kan Buat apa sebenarnya Jadi Ya buat itu tadi Buat post Ada yang Enggak 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 kepakai Itu berarti Berarti itu Termasuk post Pantau Isi dentil Sesuai dengan Kegiatan Atau Pergeratan Pergeratan Kepadatan Lalin Lalin itu Lalu lintas Lalin itu Lalu lintas Teman-teman Aku baru tahu Hebat ternyata Ada ilmu baru lah ya Nah Jadi itu Buat ibu-ibu Buat bapak-bapak Dan warga sekitar Atau juga Teman-teman yang Enggak tahu Post yang kosong itu Buat apa Bisa buat kalian Bertedut saat kalian Kehujanan Itu namanya juga Post Pantau Isi dentil Buat keramaian Buat Ada Kegiatan yang padat-padat Yang Bener-bener gede Gitu lah ya Kayak gitu Nanti kita akan datangin Ke siapa ya Siapa yang akan datang Ke sini Untuk Menjelaskan semua ini Biar teman-teman juga Enggak Tidak salah paham Jangan salah paham lah ya Nah Gitu aja ya teman-teman Semoga ini bermanfaat Dan semoga ini Ini adalah Informasi sedikit lah Buat kalian Ya kan Keren gak Oh iya Aku ingetin ya Kalau kita Ada lomba nyanyi Nyanyinya Aisyah Istri Rasulullah Nah Kalian boleh tuh Kirim perseratan-perseratan Nah Perseratan-perseratan Apa aja Apa aja Kita kalian bisa Kalian bisa cek Di instagram kita Namanya At NTV kita official Nah Juga jangan lupa Juga di follow Instagramnya Di subscribe Youtube-nya Di at Facebook-nya Biar ada berita-berita Apa saja sih Kita Banyak social media Nah kalian Kalau ada kritik Kalau ada omongan Aku juga yang salah Kalian boleh kritik juga Di komentar Di kolom komentar Juga boleh Atau kita langsung Whatsapp aja disini Di 08 Berapa ini Nah Inilah Kalian lihat aja Di bawah ini Lengkap banget Seperti itu ya teman-teman Dan jangan lupa Juga di follow Instagram aku Atri Dayanuarista07 Semoga kita juga Saling berbagi ilmu Kak salah Kayak gini Harusnya kayak gitu Oke Aku akan Menanggapi Apa ya Kalian-kalian semua Seperti itu Jangan lupa juga ya Ayo lah Kita ramaikan NTV Jangan lupa daftar Biar nyanyinya Sama aku Oh enggak Biar nyanyi kalian Bagus Kalian akan tampilkan Di Youtube Kita Seperti itu ya teman-teman Terima kasih Semoga kalian Kuat Puasanya Aku juga puas hari ini Ini hari keberapa Ini minggu kedua Dua minggu lagi Kita akan menuju Hari kemenangan Bacot Nah Oke lah Bacot aja Aku capek Yaudah Sekian dulu ya teman-teman Bye-bye NTV